Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Alfa plan channel semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafia dan bahagia tentunya jangan lupa like share comment dan subscribe yang belum subscribe tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video-video kami selanjutnya sahabat-sahabat semoga sahabat bisa ngikutin sampai selesai ya Nah ini kami ingin sharing tentang anggrek yang cepat memiliki akar yang melingkar-lingkar akarnya ke seluruh potnya ya kalau potnya seperti ini grabah maka dia lewat lubang-lubang seperti ini lubang terus bawahnya ini lubangnya semuanya diikuti nah ini sampai bawahnya seperti ini itu sahabat ini sudah penuh ini juga seperti ini ini yang lebih lama ya terus ini baru dipindah ini anakan yang juga sudah menjalar ya seperti ini oke eh dan ini baru berapa minggu ini sudah keluar sampai seperti ini ini kan anakan jadi anakan yang kami lepas kalau ini satunya pindahan jadi seperti itu ada yang anakan ada yang pindahan ada yang potongan kali ini potongan ya ini sudah mengikat nah jangan takut sahabat kalau punya anggrek biar enggak stres enggak ngapa-ngapa pakai obat nabati yang sering kami sampaikan nah yang harus kita lakukan saya punya cairan ini cairanya berupa kuning seperti ini ya ini adalah air bawang putih ya air kemudian juga saya punya ini lagi-lagi aluvera ini baru sehari sahabat ini baru kemarin ini baru kemarin dan masih ada kemarin sore nah ini masih ada aluveranya dan akarnya sangat subur ini tidak loyo ya ini bukan loyo memang daunnya adalah seperti ini dan coba lihat ini kemarin sore saya pindah ya potongan kemudian saya taruh sini kami pangkas dari indukannya nah berkali-kali saya memberi contoh makanya ini peti-peti yang ada sahabat sekarang saya juga akan mangkas ini dan yang menjadi problem adalah dia punya bunga pasca bunga tapi bunganya ini tidak saya pangkas saya makanya ngambil dimana ini sahabat perlu tahu jadi itu saya tinggalkan saya akan ngambil disini nah ini ya sahabat sehingga nanti punya bismillahirrahmanirrahim saya akan tinggalkan bawahnya ini sudah saya akan tinggalkan bawahnya tadi ya ikut nah ini ini petangkainya bunga ini saya tinggal oke jadi saya akan tarik ini aja ini ya sahabat ini nanti diharapkan punya anak-anak lagi biasanya seperti itu nah sudah selesai nah jadi ini sisanya kita akan olesin bubuk kunyit ya semuanya di sini iya di sini iya lanjut kita akan tanam ya ini karena daunnya tadi putus maka saya olesin bubuk kunyit nah itu ya sahabat jadi ini saya biarkan seperti ini kondisinya kemudian yang kita siapkan adalah arang yang ini oke kita akan mulai menanam dan sebelumnya kita akan olesin dulu dengan ini olesin dulu ya semuanya untuk menumbuhkan akar yang saya tunjukkan tadi melimpah ini lendir-lendirnya kita taruh di sini sudah ini tidak perlu saya cuci langsung nah ini lendir-lendirnya kita keluarkan gitu saja nah sudah sahabat kita langsung tanam di sini jadi kita kasih mos untuk pendingin ya supaya lembab begitu jadi kita balut seperti ini nah tengkrenkan saja terus penuhi dengan akar-akarnya kita ada yang keluarkan ada yang kita tancapkan ya sudah nah ini yang akar angin ya biarkan saja gitu sahabat dalam 12 hari dia sudah tegak ya sudah bagus seperti ini kemarin sore saja sudah tegak sudah bagus kalau dia punya akar yang bagus hasilnya juga akan bagus jadi kalau memindahkan tanpa akar juga bisa nah sudah jadi jadi kita akan pakai segini saja ini untuk disiramkan ini saya campur dengan itu sendiri disini kita siram ini aja nah anak daunnya karena ini biarkan sisanya disini itu sahabat terus ini air bawangnya bisa dicampur bisa tidak pastikan dia ini sudah ngocor ngocor ya sahabat Oke jadi jelas pemanfaatkan lidah buaya tidak henti-henti saya praktekkan ya saya gunakan supaya sahabat cepat memiliki tanaman yang bagus ya tanaman yang mudah berkembang akarnya batangnya seperti ini atau yang barusan saya tunjukkan seperti ini yang baru kemarin sore nah itu sahabat ya kalau ini sudah lumayan lama kalau ini kemarin sore kemarin sore sudah tegak sudah bagus ini masih segar terdukar dicuruh semoga sahabat bisa gunakan dua bahan ini sehingga nanti anggreknya bisa subur bisa bagus ya jangan buang kulit-kulitnya taruh di pinggir pinggirnya Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh